Hello guys, hari ini kita nak masak ikan sungai Ikan ini saya beli dekat pekan pakan pada pagi tadi Nah guys, ini ikan-ikan yang saya beli pagi tadi Nah yang besar ini ikan Jual atau ikan sebarau Yang kecil ini saya tak pernah kenal lah guys Ikan apa itu Tapi saya memang suka makan ikan sungai lah, sedap Semuanya ada satu kilo Dengan harga RM20 satu kilo Dia fresh lagi ikan dia guys Untuk hari ini saya hanya masak dua ikan saja pun sudah cukup guys Ikan dia boleh tahan juga besar Cukup untuk makan Tiga keempat orang guys Sekarang guys, saya nak buang insam dan perut ikan Tiga keempat orang guys Tiga keempat orang guys Seterusnya guys, saya nak hiris ikan saya tadi Sebab ikan ini banyak tulang guys Kita jadi, kita perlu hiriskan ikan kita Untuk ikan sungai sebesar ni Saya tak buang sisik dia guys Saya suka makan sisik sebab Sisik ikan sungai ni Dia tak keras macam ikan Laut Dia lembut saja sisik dia Kita boleh makan sekali Seterusnya Seterusnya ikan kita yang kedua Masih dalam proses yang sama guys Ah guys, lihat sikit ikan ikan Saya sudah kita menyiang ikan kita guys Terusnya kita nak bersihkan ikan Nah, cuci dengan ayam bersih Seterusnya kita nak goreng ikan kita guys Sebelum tu Kita ambil dua ulas bawang putih Kita buangkan kulitnya Seterusnya kita ambil bawang merah Sebikian bawang merah pun sudah cukup guys Ikan kita tak banyak Perlu lah guna bawang yang banyak Sama juga dengan halia guys Tak perlu banyak Sikit saja sudah cukup Sebab ikan yang kita masak Tak banyak guys Tak perlu Tak perlu banyak Cukuplah sedikit sahaja Seterusnya Kita hiriskan Bahan-bahan kita yang telah Kita kupas tadi Bawang merah dan bawang putih Dengan halia sekali Seterusnya guys Kita tumbuk bahan kita tadi Halia bawang putih dan bawang merah Oh guys Projector pula Terbang sudah Bahan kita sudah siap Ditumbuk untuk langkah seterusnya Langkah seterusnya guys Kita bagi garam Sedikit garam ya Seterusnya Seterusnya Ajinamoto Sedikit juga Gaulkan Ajinamoto dan garam tadi dengan ikan Seterusnya guys Masukkan bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi Kemudian Gaulkan Gaulkan dengan ikan tersebut Langkah seterusnya guys Masukkan minyak secukupnya Untuk kita Menggoreng ikan kita tadi Kita tunggu Minyak kita panas guys Barulah Kita Gorengkan Ikan kita tadi Rasa dulu kepanasan minyak kita guys Minyak kita sudah hampir panas Kenapa kita buat macam ni guys Ini tujuan dia untuk pastikan Ikan kita tidak melekat Bila di goreng Masukkan ikan guys Satu persatu Buat hingga habis Nah guys Kuali kita tidak melekat guys Sebab minyak kita tadi Dia agak panas Bila kita menggoreng Dengan minyak yang panas Jadi ikan yang kita goreng tadi Tidak melekat Dekat Kuali guys Itu petua dia Kita goreng ikan Dengan api yang sederhana Dan saya goreng Dengan agak lama sikit Untuk supaya ikan ni Lebih garing Kalau ikan yang banyak tulang Saya memang suka Ikan tu digoreng dengan orang Supaya kita boleh makan Dengan tulang-tulang sekali guys Nah guys Masak sudah ikan kita Terima kasih kerana menonton Tidak lupa subscribe guys Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton